Halo Sobat Edu, ketemu lagi di channel Bio Eduka Mesti melanjutkan mengenai protozoa Kita akan mempelajari matahari mengenai flagelata atau mastikopora Yang merupakan protista mirip hewan Agar teman-teman bisa membayangkan seperti apa sih flagelata ini Mari kita pelajari dulu gambaran umumnya Flagelata berasal dari kata flagel atau bulu cambuk Jadi kelompok ini memiliki ciri khas yaitu mempunyai flagel Flagel pada kelompok flagelata ini bisa berjumlah 1 hingga beberapa flagel Yang terletak pada ujung anterior tubuhnya Dan memiliki fungsi sebagai alat gerak Selain dipakai untuk berenang atau sebagai alat gerak Flagelnya juga digunakan untuk menimbulkan arus Yang dapat membawa makanan masuk ke dalam mulutnya Lalu, bagaimana klasifikasi dari flagelata ini? Flagelata dibedakan menjadi dua Yakni kelompok fitoflagelata dan kelompok zooflagelata Vito artinya tumbuhan Jadi kelompok flagelata ini memiliki ciri khas seperti yang dimiliki pada tumbuhan Yakni berklorofil Sedangkan kelompok zooflagelata Zoo artinya hewan Maka kelompok ini memiliki ciri-ciri mirip seperti yang ada pada hewan Yuk kita pelajari dulu dari kelompok fitoflagelata Ciri khusus yang dimiliki dari kelompok fitoflagelata adalah memiliki klorofil Sehingga dapat melakukan proses fotosintasius untuk menghasilkan makanannya sendiri Sedangkan struktur tubuhnya dilindungi oleh selulosa dan juga pelikal Fitoflagelata yang tumbuhnya diselubungi oleh selulosa Di antaranya adalah vulvak SP Sedangkan yang dilindungi oleh pelikal contohnya adalah euclina SP Reproduksi yang terjadi pada fitoflagelata dapat berlangsung secara seksual Yaitu dengan cara berkonjugasi atau peleburan gamet Dan secara aseksual dengan cara membelah diri Untuk klasifikasi dari flagellata ini dibedakan menjadi tiga Yaitu euclinoida, dinoflagelata, dan juga folofosida Kita akan mempelajari satu persatu dari kelompok euclinoida Contoh yang paling populer dari kelompok euclinoida ini adalah euclina SP Bentuk tubuh dari euclinoida ini adalah menyerupai gelendong Coba adik-adik perhatikan pada gambar ini Dari situ nampak jelas bahwa bentuk dari euclinoida ini adalah seperti gelendong Tubuhnya diselimuti oleh pelikal Lalu mempunyai satu atau dua flagella di ujung anteriornya Kelompok ini juga memiliki bintik mata berwarna merah pada ujung anteriornya Bintik mata ini berfungsi untuk melindungi daerah peka cahaya di pangkal flagellanya Berikutnya adalah kelompok dinoflagelata Contoh dari kelompok dinoflagelata ini adalah noktiluka SP Bagaimana bentuk dari noktiluka SP dapat dilihat secara detail pada gambar ini Dari situ nampaknya bahwa bentuknya itu lonjong dan memiliki flagell pada bagian cekungan tengahnya Habitat dari noktiluka ini adalah di air laut sehingga merupakan penyusun dari pelangton laut Namun beberapa jenis ada juga yang di air tawar Untuk cara hidupnya ada yang bersimbiosis dengan terumbu karang, anemon laut, ubur-ubur, dan juga invertebrata yang lain Flagella pada noktiluka ini terletak di cekungan transversal yang mengelilingi tubuhnya Nah bentuk tubuhnya kebanyakan lonjong Kelompok yang ketiga adalah volvosida Dimana contoh yang paling populer adalah volvok SP Umumnya bentuk tubuh dari volvok ini adalah bulat Hidupnya bisa solitar atau berkoloni Umumnya mempunyai dua flagella dan dining selnya tersusun atas selulosa Kalau adik-adik perhatikan gambar volvok SP ini Volvok ini berupa kelompok atau berupa koloni Dimana dalam satu koloni itu bisa terdiri dari ribuan bahkan jutaan volvok Nah khusus untuk volvok ini hidupnya berkolonia bukan solitar Kita akan melanjutkan pada kelompok zuflagellata Cado umum yang dimiliki dari zuflagellata ini Tidak memiliki kloroplas sehingga tidak berklorofil Dan bentuknya menyerupai hewan Habitatnya ada yang di air laut Ada pula yang di air tawar Ada yang hidup secara parasit Ada pula yang hidup secara bebas Untuk struktur tubuhnya Bentuk tubuhnya ini mirip seperti leher porifera Sedangkan reproduksinya berlangsung secara aseksual Yaitu melalui pemelahan binar longitudinal Atau memanjang Untuk klasifikasinya Dibedakan menjadi dua Yaitu tripanosoma dan leismania Kita pelajari dulu dari kelompok tripanosoma Contoh yang paling populer adalah tripanosoma SP Dimana bentuk tubuhnya ini pipih panjang Seperti daun dan tidak membentuk kista Tripanosoma ini merupakan parasit Pada organisme lainnya Nah kalau biasanya parasit ini kan memiliki fase kista Dalam siklus hidupnya Dimana fase kista ini terbentuk Ketika organisme tersebut Berada pada lingkungan yang kurang mendukung Namun pada tripanosoma ini Tidak memiliki fase kista Dalam siklus hidupnya Untuk habitatnya Biasanya hidup di dalam Sel darah merah Sel darah putih Dan sel hati tubuh invertebrata inangnya Memiliki dua bentuk Yaitu berflagella Pada fase ekstraselulernya Dan tidak berflagella Pada fase intraselulernya Sebagian dari siklus hidupnya Disel lambung atau menghisap darah manusia Hospesnya Atau organisme yang berperan Sebagai penularnya Adalah hewan yang menghisap darah Contohnya adalah pada nyamuk Bentuk detailnya Dari tripanosoma ini Dapat adik-adik lihat Pada gambar ini Dimana tripanosoma ini Yang warnanya ungu Dan dia memiliki Satu flagel Pada ujung posteriornya Yang kedua Adalah kelompok leismania Dimana leismania Ini merupakan penyebab Penyakit pada sel-sel endotelium Yaitu sel epitelium Yang melapisi jantung Pembuluh darah Dan pembuluh limfa Bentuk jelasnya Dari leismania Bisa diamati pada gambar Dimana leismania ini Memiliki satu flagel Pada ujung tubuhnya Demikian tadi Penjelasan mengenai flagel atas Semoga penjelasan yang kakak berikan Bisa diterima dengan baik Oleh adik-adik Dan menambah khas dana Pengetahuan adik-adik Sampai ketemu pada video yang selanjutnya Pada ujung